Intinya saya belajar dari keteladanan Pak Jokowi, salah satunya sewaktu menjadi gubernur. Calon gubernur Jakarta, Ridwan Kamil, RK, menemui Presiden ke-7 RI, Jokowi Dodo di rumah pribadinya, Sumber, Kecamatan Banjarsari, Solo, Jumat 1 November. Pertemuan di ruang tamu rumah Jokowi selama hampir satu jam. RK mengatakan, ia bertanya tentang pengalaman Jokowi dalam memimpin daerah, khususnya yang teknis tentang Jakarta karena Pak Jokowi dulukan gubernur Jakarta juga, kata RK usai pertemuan. Jagoan dari Koalisi Indonesia Maju, Kim, plus di Pilkada Jakarta itu mengaku tidak meminta Jokowi untuk berkampanye. Ia menyerahkan sepenuhnya keputusan tersebut kepada Jokowi. Belum sampai ke sana, mengajak kampanye. Harapan tentu ada ya, tapi saya mengikuti aja baiknya beliau, kata dia. Sementara itu, Jokowi mengatakan sudah mengenal dekat RK sejak lama. Ia menilai RK sudah berpengalaman menjadi gubernur. Jokowi membeberkan dalam pertemuan tersebut, RK juga menyampaikan rencana-rencana yang akan dikerjakan jika terpilih menjadi gubernur Jakarta. Tadi juga diskusi mengenai perencanaan untuk Jakarta, gagasan-gagasan besar untuk Jakarta. Saya kira semuanya sudah sangat jelas sekali, kata dia. Hanya saja, Jokowi tidak menjawab dengan tegas saat ditanya mengenai kemungkinan dia berkampanye untuk RK di Jakarta. Dia hanya menyatakan hal itu dalam proses untuk diputuskan. Ia nanti dalam proses untuk diputuskan, jawab Jokowi. Sementara itu, berdasarkan survei terbaru dari Lembaga Survei Indonesia, LSI, Deni J.A., efektivitas Kimplas dalam mendukung Ridwan Kamil, RK, dan Suswono di Jakarta dinilai kurang memadai. Mesin partai Kimplas kurang efektif di Jakarta, Ucap Direktur LSKP LSI, Deni J.A., Sunarto Cipto Harjono, Jumat 1 November 2024 Download Tribune X sekarang Menghadirkan lokal menjadi Indonesia